Yang saya hormati Bapak Abu Rishal Bakri, selamat malam. Saya lihat Pak Ical sekarang wajahnya cerah karena harga batu bara lebih dari 400 dolar. Pemerintah terus berupaya melakukan penagihan utang dana talangan PT Minara Klapindo Jaya yang mencapai 2,33 triliun rupiah per 31 Desember 2020. Pasalnya utang tersebut kini sudah jatuh tempo. Satu, bayarlah pindu. Nggak salah, tapi bayar 1 miliar dolar. Sedangkan Abu Rishal Bakri terbang dengan Jet Emerald Legacy 600, Boeing Business Jet 737-700, dan yang terakhir ada helikopter pribadi dengan seri PKGTO. Masih ada 244 berkas yang pembayarannya belum diselesaikan dengan nilai mencapai 54,33 miliar rupiah. Kemudian, ada 19 berkas susulan milik warga dengan nilai 9,8 miliar rupiah. Maka kalau kita tanya di Sido Arjo, itu siapa yang paling populer? Jangan tanya yang di Jakarta, tanya di Sido Arjo. Jawabannya yang paling populer adalah ARB di Sido Arjo. Ada momen menarik di acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar beberapa waktu lalu, ketika Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi bertemu dengan Abu Rizal Bakri. Hadir dalam acara, Jokowi memberikan sambutan. Di awal sambutannya, Jokowi menyapa dengan hangat para pendiri Partai Golongan Karya atau Golkar yang hadir. Antara lain, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kuala. Tak terkecuali pengusaha Abu Rizal Bakri. Presiden pun meluncurkan sapaan canda kepada Abu Rizal Bakri, yang akrab dipanggil Ical. Yang saya hormati Bapak Abu Rizal Bakri, selamat malam. Saya lihat Pak Ical sekarang wajahnya cerah, karena harga batu barah lebih dari 400 dolar AS. Kata Jokowi diikuti dengan tawa tamu undangan. Yang saya hormati Bapak Abu Rizal Bakri, selamat malam. Saya lihat Pak Ical sekarang wajahnya cerah, karena harga batu barah lebih dari 400 dolar. Seperti diketahui, Abu Rizal Bakri terkenal dengan bisnisnya di pertambangan, terutama batu barah. Salah satunya adalah perusahaan PT. Bumi Research TBK. Sepertinya, sapaan Jokowi soal batu barah dan wajah cerah adalah cara cerdas dan elegan sang presiden untuk menyintil Abu Rizal Bakri, khususnya terkait tragedi lumpur Lapindu. Ingat Abu Rizal Bakri, tentu kita ingat Lapindu. Ganti rugi akibat luapan lumpur Lapindu di Sidoarjo, Jawa Timur ternyata belum selesai. Padahal, kasusnya sudah berjalan lebih dari 16 tahun. Masih banyak warga yang belum mendapatkan ganti rugi akibat luapan lumpur Lapindu. Sebagai informasi, dalam catatan pemerintah sampai 31 Desember, total utang Lapindu berantas incorporated dan PT. Minarak Lapindu Jaya sebesar 2,23 triliun rupiah. Dua perusahaan ini merupakan milik keluarga Abu Rizal Bakri. Pemerintah terus berupaya melakukan penagihan utang dana talangan PT. Minarak Lapindu Jaya yang mencapai 2,33 triliun rupiah per 31 Desember 2020. Pasalnya utang tersebut kini sudah jatuh tempok. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban menyebut jumlah tersebut sudah termasuk pokok, bunga, dan denda yang harus dibayar. Rio juga menambahkan denda tersebut akan semakin besar dan tetap akan terhitung. Sementara pihak perusahaan telah memberikan penawaran untuk membayar utang melalui pengalihan aset, yaitu tanah di Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur panas dari pertambangan milik PT. Lapindu Branta sejak 29 Mei 2006 silam. Lumpur panas keluar pasca 2 hari setelah gempa bumi di Yogyakarta. Hingga kini semburan lumpur panas tersebut masih belum berhenti dan membentuk semacam kawah lumpur. Kawah itu terbentuk di atas lahan delapan desa yang mencakup wilayah kecamatan Jabon, kecamatan Porong, dan kecamatan Tanggulangin. Wakil Ketua MPR, Yenri Susanto pun sempat meminta agar pemerintah mau menyelesaikan masalah ganti rugi bagi korban banjir lumpur Lapindu. Negara harus melihat masalah ini. Siapapun yang terdampak, semua harus diselesaikan, termasuk dari kalangan pengusaha. Katanya dalam keterangannya, Rabu 28 September 2022 lalu, hal tersebut dikatakan Yenri, usai dirinya menerima puluhan pengusaha yang tergabung dalam gabungan pengusaha korban lumpur Lapindu dari Kabupaten Sidoarjo ke Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta. Bencana luapan lumpur terjadi pada 26 Mei 2006 ini telah menenggelamkan tempat usaha dan pabrik, sehingga membuat mereka kehilangan aset dan usaha. Hingga saat ini mereka belum menerimakan ganti rugi. Satu, bayarlah Lapindu. Nggak salah, tapi bayar 1 miliar dolar. Oke, itu salah satunya. Sedangkan Abu Risal Bakri terbang dengan Jet Embraer Legacy 600, Boeing Business Jet 737-700, dan yang terakhir ada helikopter pribadi dengan seri PKGTO. Diketahui, Kejaksaan Agung bakal turun tangan menagih petang PT Lapindu Berantas. Pengusaha milik keluarga Bakri itu memiliki kewajiban kepada negara sebesar 2,2 triliun rupiah. Kita sudah menunjuk kuasa pada Kejaksaan Agung, kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau DCKN, Kementerian Keuangan Reunal Silaban. Untuk penagihan kewajiban PT Lapindu, Kemenkau sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Camdatun Kejaksaan Agung. Reunal menjelaskan, Lapindu memiliki kewajiban negara berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman dan dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan tanggungan warga korban luatan lumpur Sibarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007. Alhamdulillah, itu seperti itu semua Allah kasih. Karena itu melihat daripada itu, melihat segala macam problem yang ada, saya akhirnya memutuskan bahwa saya harus mencoba menjadi presiden. Disepakati pemerintah akan memberikan pinjaman kepada Lapindu sebesar 781,68 miliar rupiah. Namun dana talangan yang digunakan 773,8 miliar rupiah. Pinjam ini memiliki tenor 4 tahun dengan bunga 4,8 persen per tahun. Besar denda yang disepakati adalah 1 per 1000 per hari dari nilai pinjaman. Berdasarkan perjanjian, PT Lapindu akan mencicil 4 kali hingga 2019. Namun hingga jatuh tempo, PT Lapindu baru mencicil 1 kali. Jumlahnya pun hanya 5 miliar rupiah. Akibat menunggak, kewajiban PT Lapindu membengkak. Lamparan dikenakan bunga dan denda berjalan. Pada 29 Mei 2006 lalu, lumpur panas tiba-tiba menyumbur dari rekahan tanah yang berada di dekat sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindu berantas di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur yang menyembur menggenang di banyak desa, pabrik hingga sawah di sekitar area tersebut. Bahkan, lumpur juga menggenangi jalur kereta api dan jalan tol Surabaya gempol. Jadi kemudian ributlah orang, ribut, karena ada bakri di sana, dimintalah bakri bersama Jawa. Saya mengatakan bahwa saya tentu akan bertanggung jawab tapi bukan ganti rugi. Pergilah ke setengah jalan. Pada 18 Januari 2022, Kemenkau berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menghitung kewajiban PT Lapindu. Ada hasil BPK, saya lupa angkanya, yang pasti awalnya pemerintah waktu tahun 2014 sampai 2015 sekitar 300 miliar rupiah. Sudah jatuh tempo. Berikut bunga dan genda harusnya sekarang sudah di atas 1,5 triliun rupiah, kata Reonal. Untuk melunasi kewajiban kepada negara, PT Lapindu Berantas dan PT Minarak Lapindu Jaya sempat menawarkan aset berupa tanah, namun Kemenkau menolak. Menurut Reonal, opsi ini harus mempertimbangkan nilai aset atas lahan yang dijadikan pengganti. Kami di DCKN tidak serta merta begitu. Betul ada perjanjian yang menyatakan kejaminan, tapi yang diutamakan pembayarannya. Manakala kemudian pihak yang bersangkutan tidak bisa bayar dan harus menyerahkan jaminan, kita lihat dulu jaminannya ada nilainya atau tidak. Punjarnya. Masih ada 244 berkas yang pembayarannya belum diselesaikan dengan nilai mencapai 54,33 miliar rupiah. Kemudian, ada 19 berkas susulan milik warga dengan nilai 9,8 miliar rupiah. Serta, ganti rugi bagi 30 perusahaan dengan nilai tuntutan sebesar 701 miliar rupiah. Maka kalau kita tanya di Sido Arjo itu siapa yang paling populer? Jangan tanya yang di Jakarta. Tanya di Sido Arjo. Jawabannya yang paling populer adalah ARD. Sido Arjo. Kemang keu perlu membuat taksiran nilai jaminan aset tanah tersebut. Nilai utang PT Lapindo terus menggunung lantaran tak dilunasi. Pembengkakan terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tahun 2015. MK mengeluarkan amal putusan nomor 3 tahun 2013 dan nomor 65 tahun 2015 yang menyatakan tidak ada perbedaan antara ganti rugi untuk pengusaha dan warga biasa yang sama-sama menjadi korban lumpur. Berpegang pada putusan MK itu, DPR pun berpandangan masyarakat seharusnya bisa mendapatkan ganti rugi dengan menggunakan uang dari negara sama dengan yang di luar peta perdampak. Kejaksaan Agung siap membangun kemeneguh menagih kewajiban PT Lapindo. Saat ini tengah pengumpulan informasi mengenai besar kewajibannya. Saat ini tengah dilakukan pengumpulan informasi mengenai besar kewajibannya. pastinya selaku Jaksa Pengacara Negara atau JPN mengoptimalkan pendampingan kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Jangan MP3